Pemirsa kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Menurut data Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran, setidaknya dari Januari hingga Desember tahun 2023 lalu, terdapat 28 kasus kebakaran. Kebakaran rata-rata didominasi rumah pemukiman warga, bahkan kebakaran diakibatkan dugaan konsleting listrik. Meskipun kasus kebakaran kerap terjadi, namun kasus kebakaran tahun ini cenderung menurun. Data Dinas Damkar terdapat 28 kasus kebakaran. Ini terdata dari bulan Januari hingga Desember 2023 lalu. Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, yakni pastikan saat meninggalkan rumah dalam keadaan aman, yakni kompor dipastikan wati dan amper listrik dipastikan diturunkan, jika berpergian lama meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Kabupaten Pemadam Kebakaran Penyelamatan Wanwan Irawan mengatakan, meskipun setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Jikapun ada kebakaran, pihak Damkar tetap standby 24 jam dalam hal tersebut. Bagaimana tidak ini merupakan tupoksi Damkar untuk mengatasi kejadian kebakaran tersebut, terkhusus pemukiman warga. Saat ini terdapat 28 kasus kebakaran hingga bulan Desember 2023. Selain itu, pihak Damkar juga rutin patroli setiap malam, memberi impauan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika sedang meninggalkan rumah. Antisipasi kebakaran dimulai dari diri sendiri atau dari pemilik rumah, dan diakui Anwar bahwa rata-rata kebakaran tahun ini didominasi terjadi di kota Kuala Tunggal, sedangkan perbandingan tahun lalu yakni 35 kasus atau di tahun 2022 lalu. Desember 2023 itu sekitar 28 kejadian. Namun yang kejadian yang terparah terakhir ini adalah di bulan Desember. Itu ada satu kejadian, itu Kualilir, keumahan, yaitu di Kampung Melayar. Menghabiskan 24 rumah. Itu mungkin yang dapet kami. Untuk kerugian sendiri berapa total keseluruhan bang, kalau dari data kita? Itu mungkin lebih dari hampir 1 miliar. Berarti itu keseluruhan dari 2023 itu bang? Berarti mungkin penyebab sendiri bang, kalau kemarin itu terakhir yang Desember itu, penyebabnya itu ada konsenting di dalam rumah kosong, tapi dipakai main anak-anak itu. Kalau untuk sepanjang ini, ini apa bang? Kalau terlalu banyak konsenting listrik atau lalai itu? Kebanyakan itu konsenting listrik. Karena gini, analisa terjadinya kebakaran dari kami, karena kan kebanyakan rumah di Tunggal ini kayu. Kayu yang sudah mulai laku, ditambah instalasi yang sudah lama. Itulah yang menjadikan panas bagi minyak itu. Selain Tupoksi sebagai pemadam api ketika terjadi kebakaran, Damkar juga mendapatkan Tupoksi tambahan, yakni menangkap ular liar ketika masuk rumah warga. Setidaknya terdapat ratusan ular yang berhasil ditangkap pihak Damkar. Selain itu, Damkar juga turut standby dan membantu ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan.